Ini ada pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang agak kurang sopan dari Dewu Persik. Silahkan menanya apa? Ayo, menanya. Aku mau tanya saya, emang kalian tahu honor kalian berapa? Tidak jiratan nggak sih, sayang? Maaf ya, Mami Dewi kan selalu nomor... Apa? Maksudnya kalau ngomongin honor, dia suka... Apakah honor kalian ketika berada di JD11 itu disamakan ketika kalian nyanyi solo sendiri-sendiri? Iya, kalau honor kita disamain. Oh, berarti harga... Oh, disamain? Iya, jadi dikasih itu per orang dulu loh. Oh, iya pasti kan dibagi per orang. Masa mau dibang, masa nggak dibagi? Iya, tapi rata. Harganya maksudnya sama nggak kayak kamu nyanyi single? Nyanyi solo. Sama-sama. Oh, jadi misalnya gini, misalnya kalau Ridwan nyanyi, misalnya kalau solo 200 juta gitu ya, sekali nyanyi. Nah, barengan sama JD11, 200 juta juga dibayarnya gitu. Iya, tetap. Satu orang. Itu kalau di TV. Kalau rame-rame sepaket, mah. Kalau di TV ya. Kalau di TV, misalkan 200 juta, itu rame-rame. Atau 200 juta memang harga satu orang. Nah, kalau offer mungkin kita belum tahu ya. Karena belum ada. Belum ada offernya ya. Eh, eh, wajar lah kan lagi pandem nih. Kalau kita sendiri-sendiri udah pada offer itu. Tapi ya, kita nungguin juga sih undangan buat kita jadi elemen. Ya, udah-udah boleh ya, guys. Jadi, ini secara boy-bill belum pernah ada offer sekalipun. Belum. Belum. Coba silahkan kalian promosikan. Eh guys, kalau Pak Pak itu agak susah izinnya perizinannya. Ya, tapi ngapap-ngap, silahkan. Untuk seluruh masyarakat Indonesia jangan lupa dukung. Eh, dukung. Jangan lupa undang JD11 di setiap acara kalian. Acara kecil, acara hajatan, acara besar. semua acara bisa, ulang tahun bisa, sidang perceraian bisa gak? Bisa Tapi kalau nyonya diantar sidang perceraian, lagu Cidi yang baru You see you, bye bye Bisa, habis gini, baik, sidang kami tutup Please welcome Cidi level Masa kita nyanyi di atas penderita Masa kita nyanyi di atas penderita Eh, siapa bilang penderita Itu bukan derita Kalau engga, itu bukan derita Kebahagiaan Oh bener, Mami Deritaan sama penderita ya Kalian masing-masing juga udah punya fans sendiri ya Fan base-nya sendiri Ada kontranya gak sih? Ada penolakan misalnya, kok kalian gabung jadi satu Gimana kalau fans masing-masing Gimana ya? Kalau fans kita sih gak yang gimana-gimana ya Dekat Mami mungkin Berondong Mata Mami gini, berondong anjing Kalau fans kita sih alhamdulillah saling support satu sama lain Justuh mereka bergabung dalam Dalam satu fan base namanya pasukan damai Pasukan damai, emang gak damai sebelumnya Enggak, GD18 itu tau gak? Jangan damai.. Jangan damai.. Jangan damai.. Jangan damai.. Paul, jangan retang-retang lagi udah nikah lu gitu ya Paul Nih, buat para laki-laki ya Jangan kelamaan kalau mau nembak perempuan Akhirnya ditembak sama orang lain Jangan damai.. Kok 5 perempuannya kesini sih maksudnya gimana? Kan ini perempuan, ini bukan laki Kan lu masih ada suami Bukan gua, gua gak punya pacar Siapa yang bilang punya pacar Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.